Komisi Satur DPRD Pangkep gelar rapat paripurna pembahasan APBD tahun 2021 di ruang rapat DPRD Pangkep dengan menggunakan protokol kesehatan. Pada Jumat 6 November tahun 2020, rapat anggaran ini dihadiri oleh Ketua Komisi Satu DPRD beserta tim banggar dan para pimpinan beserta pengelola keuangan OPD terkait. Pada pembahasannya, Haji Nurdin Ketua Komisi Satu mengatakan, sesuai dengan Aturan Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara daerah tahun 2021, seluruh OPD yang menjadi mitra Komisi Satu diharapkan telah menyelesaikan laporan keuangan berdasarkan DPRD secara keseluruhan untuk tahun 2020. Sebagai acuan untuk menyelesaikan penganggaran APBD tahun 2021, Dinas Pendidikan mendapatkan kesempatan pertama membacakan laporan keuangan tahun 2020. Dikarenakan Dinas Pendidikan mendapatkan jatah anggaran terbesar untuk tahun 2021, yaitu kurang lebih Rp310 miliar. Pembahasan berlangsung lama, karena adanya kekurangan variabel perhitungan pada laporannya. Pada wawancara Komisi Satu DPRD Pangkep, mengatakan mereka hanya diberikan waktu satu hari untuk menyelesaikan pembahasan anggaran bersama mitra kurang lebih 20 OPD. Hari ini sesuai dengan aturan pembahasan 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 di komisi. Makanya kita panggil para OPD untuk membahas anggaran 2021. Jadi hari ini hanya kami berikan waktu satu hari, dengan kurang lebih 20 OPD di guang mitra kurang lebih satu. Sebenarnya selesai sebentar mungkin sampai malam, seperti itu. Jadi saya kira seperti itu. Ini Pak bisa dibocarkan sedikit tentang anggaran jumlah seluruh anggaran buat masing-masing distansi? Nah inilah baru kita panggil para Pak Kerja, anggarannya ini kan bahas RKA-nya. Nanti bangkarnya nanti yang selesaikan tentang RKA-nya, cuma kita di sini sejati. Bagaimana anggaran itu, apakah sesuai dengan RKA atau tidak? Sejujurnya didorong nanti ke bangkar-bangkar yang mengiskusi semuanya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!